selamat menikmati kalau kita mulai belajarnya mari sama-sama kita berdoa dengan membaca lafad basmala bismillahirrohmanirrohim nah hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak soleh mampu menemukan informasi tentang benda-benda sekitar mampu mengukur panjang benda dengan satuan baku mengidentifikasi alat musik ritmis beserta bunyinya dan menjelaskan arti pentingnya musyawarah oke anak soleh ada yang tau gak nih apa saja benda-benda yang terdapat di sekitar kita nah anak soleh informasi tentang benda di sekitar kita dapat diperoleh dari sebuah teks bacaan kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan tentang teks yang kita baca dan pertanyaan-pertanyaannya dapat disusun dengan menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan nah sekarang kita simak yuk teks berikut ini setiap hari kita melihat berbagai macam benda di lingkungan sekitar seperti meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, dan lain-lain benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam ada yang berbentuk balok dan bulat selain itu benda juga memiliki ukuran dan warna yang berbeda-beda contohnya yang berbentuk kotak seperti lemari dan yang berbentuk bulat seperti bola oke anak soleh selanjutnya pengukuran panjang untuk mengetahui panjang suatu benda kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai seperti gambar berikut ini penggaris meteran roll kecil meteran roll besar dan meteran pita penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter kemudian meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang suatu kain dan meteran roll kecil biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu sedangkan meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan nah anak soleh setiap alat ukur mempunyai satuan satuan baku untuk mengukur panjang adalah kilometer hektometer dekameter meter desimeter sentimeter dan milimeter nah anak soleh satuan panjang ini bisa dinyanyikan dengan lagu loh kilo hektu dekameter desi senti dan mili kilo hektu dekameter desi senti dan mili nah anak soleh untuk memudahkan menghafalnya boleh dihafalkan menggunakan lagu ya nah anak soleh sekarang perhatikan contoh penggunaan penggaris untuk mengukur panjang suatu benda satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter atau cm contohnya cara mengukur panjang sebuah pensil adalah sebagai berikut pertama-tama letakkan salah satu ujung pensil sejajar dengan angka 0 pada penggaris kemudian perhatikan angka yang sejajar dengan ujung pensil pada sisi lainnya nah anak soleh berdasarkan gambar ujung pensil tersebut sejajar dengan angka 8 jadi panjang pensil tersebut adalah 8 cm oke anak soleh apa anak soleh tahu apa itu alat musik ritmis alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik alat musik ritmis dapat dimainkan dengan cara dibukul atau digoyang alat musik ritmis dibedakan menjadi alat musik tradisional dan alat musik ritmis modern contoh alat musik tradisional seperti gendang tamborin dan tifa sedangkan contoh alat musik ritmis modern adalah triangel drum dan simbal selain itu alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dari bunyi anggota tubuh misalnya tepuk tangan tentak kaki tepuk bahah dan bersiul bunyi tersebut dapat disesuaikan dengan irama pada sebuah lagu oke anak soleh selanjutnya masih ingat gak nih bunyi pancasila sila keempat bunyi pancasila sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan sila keempat dilambangkan dengan gambar kepala banteng selain itu sila keempat mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu nah apa itu musyawarah anak soleh ada yang tahu gak nih musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama contoh musyawarah biasanya dilakukan saat pemilihan ketua kelas atau saat menemukan jalan keluar dari sebuah masalah oke anak soleh itulah tadi materi kita hari ini apabila ada yang belum faham boleh ditanyakan ya untuk hari ini cukup sampai disini bunda akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati